Halo, hari ini Senin 26 Mei, lebaran hari kedua Kita akan ke Ciamis Semoga lancar Semoga perjalanan lancar Sampai tujuan, amin Amin, ya rambut, amin Enak anak-anak Enak Enak Jadi barusan isi bensin 50,1 liter full tangki Dari posisi indikator tadi 1.4 Seperti dilihat, bensin full Berarti kapasitas tangki mobil ini Mungkin sekitar 60 liter kali Ya, jadi Seperti saya bilang tadi, akan ada Dua metode pengujian, yang pertama nanti itu Kita akan Tes Konvensional, fuel to fuel Nanti di kilometer berapa Kita akan coba isi lagi Di samping itu kita akan coba Mengenalkan Fitur MID Yang ada di mobil ini Sudah Bismillahirrahmanirrahim Tepat pukul 10 Kita akan Jalan menuju Ciamis Semoga lancar Sampai di tujuan, amin Aduh Jadi Situasi kemacetannya Udah mulai ada nih Kelihatan Momok yang ditakutin Terjadi Konsumsi BBM juga jadi makin boros Tapi tadi waktu cruising di Jagorawi Nakjubkan juga Di MID ini Mobil ini Per 100 kilometer itu 6,3 liter Setelah 5 jam Perjalanan lepas dari Jor Saat ini Kita menghadapi Draka berikutnya Di Cikampek Macet Padat banget Nggak tahu nanti Sampai jam berapa Ke Ciamis Dimana Kiano Masih semangat? Masih Masih Abang? Masih Masih Kakaka ada bobo ya? Nggak Masih Oke Demikian laporan sementara Sudah jam 2 siang Jam 2 kurang 10 Berarti udah hampir 5 jam Ninggalin rumah Baru masuk Cikampek Oke guys Mari kita lanjutkan perjalanan Kontraflow Di tol Cikampek Setelah Kerbang tol Cikarang Utama Sekarang waktu menunjukkan Pukul 15.30 Berarti udah sekitar 6.30 jam Berkendara Baru sampai di Kilometer 33 Asal gebo lah Menang-menang Lancar Selamat Sampai di tujuan Kita tanya pendapatnya Penumpang-penumpang yang lain Gimana penumpang-penumpang yang lain Masih semangat Masih Semangat Bunda masih semangat Oke Semangat capek Capek Keanu Semangat Abang Rasi Iya Perjalanan mudik terlama 9 jam Baru sampai Bandung Untung Ada rumahnya Mami yang kata nih Teria yang berkati Mempersilahkan kita untuk Siradul Mana sini sudah kambuh Gila Oke guys Besok kita lanjut lagi Ya Ketemu lagi Kemacetan di Nagrek Tadi Start dari rumahnya Teria Setengah 6 pagi 27 Juni 2017 Nah ini kita udah Lihat Petah Bahwa kita akan lewat Wado ya Tadi kita sempat bertanya Sama polisi Di pertigaan Parakan Muncang Sebelum kota Semendang Kita disuruh Masuk Parakan Muncang Eh Keluarnya ternyata Di Nagrek Dan Inilah Kemacetan Pagi ini Pukul setengah 8 Sudah 2 jam Nyetir Tadi Pertigaan Nagrek Garut Tasik Lumayan lancar Tapi setelah itu Udah mulai tersendat lagi nih Ini jalan lagi Mudah-mudahan Lanjar nih Sampai Malangbong Karena Semuanya kita mau menghindari Malangbong nih Tapi karena Pak Polisi Tadi arahkan kesini ya Kita ikutilah Pak Polisi Walaupun Aduh Kenapa Pak Polisi Ngarahin sini ya Mobil merambat Sudah dari limbangan Menuju Malangbong Nah ini masih 11 km lagi Hingga tiba di pusat Kota Malangbong Sudah Sekitar 3,5 jam Berkendara Kita Lihat lagi Gimana situasi Lalu lintas di depan Seperti Anda lihat Ini Karena tasik Hingga pukul 9 pagi ini Masih Topenggo Macetan masih terjadi Akhirnya tiba juga Di Ciamis Setelah Menempuh perjalanan Sejauh 327,4 km Nyetir 16,21 jam Kita tiba Pukul 12 lewat 17 Menit Waktu Indonesia Barat Macet Macet banget Tapi Harus diapresiasi Konsumsi BBM mobil ini Luar biasa Untuk Okona mobil 2000 cc Salut lah Gak mengecewakan Sayang Pengetesan Konsumsi BBM Kali ini Tidak bisa Mulus Karena Kondisi lalu lintas Parah banget Untuk Kondisi sejauh ini Dengan Kemacetan parah Itu masih dapat 10,4 liter Per 100 km Berarti Sekitar 9 literan Lebih lah Great Gak mengecewakan Banget nih mobil Oke Demikian sementara guys Istirahat dulu Sudah sampai dicami